Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Setelah kemarin kita membahas mengenai paca STNK untuk mobil Toyota Innova Venturer yang mesin diesel Nah di video kali ini kita akan bahas untuk yang mesin bensin Kali ini untuk yang transmisi manual Nah kira-kira untuk mobil Toyota Innova Venturer mesin bensin manual tahun 2021 ini Berapakah nominal paca STNK tahunannya? Nah untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca kendaraan per motor Bagi anda yang membutuhkan jawaban cepat Untuk paca STNK, mobil Toyota Innova Venturer mesin bensin manual NIK tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 5.341.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat Paca STNK untuk mobil Toyota Innova Venturer mesin bensin manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 6.207.000 Sedangkan untuk wilayah TKI Jakarta Paca STNK untuk mobil Toyota Innova Venturer mesin bensin manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 7.073.000 Nah mungkin disini masih ada yang penasaran Kenapa paca STNK untuk mobil Toyota Innova Venturer mesin bensin manual tahun 2021 Untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Nah ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung paca STNK tahunan, rumusnya adalah Nilai NJKB dikalikan dengan bobot koefisien Kemudian dikali dengan nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Lalu ditambah dengan biaya SBTK LRC atau biaya casara herja Untuk mobil Toyota Innova Venturer yang mesin bensin manual tahun 2021 ini Nilai NJKB-nya sebesar Rp 330.000.000 Kemudian untuk bobot koefisien Berhubung mobil Toyota Innova ini termasuk kategori mobil minibus Maka untuk bobot koefisiennya sebesar Rp 1.050.000 Untuk nilai NJKB dan juga bobot koefisien ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sudah diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase paca kepemilikan mobil pertama Karena ini merupakan kemenangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum Biasanya nilai presentase paca kepemilikan mobil pertamanya sebesar 1,5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat Presentase paca kepemilikan mobil pertamanya nominalnya sebesar 1,75% Dan untuk wilayah DKI Jakarta Nilai presentase paca kepemilikan mobil pertamanya sebesar 2% Dan terakhir untuk biaya SWTK LLC atau biaya casara herja Nah kalau ini kurang lebih sama semua karena sudah diatur oleh Menteri Keuangan Untuk nominalnya sebesar Rp 143.000 Nah itu tadi detail penjelasan mengenai paca STNK tahunan Untuk mobil Toyota Innova Venturer Bensin Manual yang tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova Nah untuk selanjutnya Ada yang ingin dibuatkan video mengenai paca STNK untuk mobil apa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya Ada channel Mobil Kulo Channel ini akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh